Dipasang speaker biar semua orang tuh bisa mendengar orang yang lagi dikorbankan berteriak mengerang-gerang kesakitan Bohemian Grove Club elite yang melakukan ritual persembahan manusia Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror Kalau kalian belum subscribe ke channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya Terutama untuk kalian yang suka teori konspirasi Teori konspirasi mengerikan yang kita bahas malam ini adalah Bohemian Grove Teori konspirasi ini sebenernya udah ada lama banget Tapi kemarin rame lagi setelah seorang professional boxer, petinju profesional, Ryan Garcia Mengaku bahwa dia adalah salah satu persembahan dari klub elite ini ketika dia masih kecil Dia juga mengaku dia dulu dianiaya, dilecehkan, dan sebagainya Seseram apa teori konspirasi tentang Bohemian Grove? Dari mana asal teori konspirasi ini datang? Dan apa sebenernya Bohemian Grove? Langsung aja kita bahas bersama-sama di Neror malam ini So without any further ado, stop senyum-senyum Cause shit's about to go down Kayak tadi aku bilang, teori konspirasi tentang Bohemian Grove ini ramai lagi Setelah seorang Ryan Garcia menceritakan tentang pengalamannya Ryan Garcia ini adalah seorang American Professional Boxer atau petinju profesional Amerika Berusia 25 tahun yang pada awalnya mengaku bahwa Instagramnya itu dihack Kartu-kartunya dikunci dan dia ini sedang dimanfaatkan Gak lama nih dia juga mulai ngetweet tentang hal-hal yang cukup mengagetkan Sampai di topik Bohemian Grove Nah di tanggal 6 Maret tahun 2004 Melalui forum X Spaces Yang dibuka sama Andrew Tate Ryan Garcia ini menceritakan tentang pengalaman dia Dengan Bohemian Grove yang dia katakan nyata adanya Bahkan dia tuh pernah ditahan, diikat, dan dipaksa Untuk menonton pelecehan anak-anak di sebuah hutan Oleh para orang-orang elit yang tergabung dalam klub ini Ryan Garcia juga mengklaim bahwa dia tuh memiliki bukti video Dan dia juga mengatakan dia pun merupakan seorang victim Seorang korban dan dia itu dulu pernah dilacakan saat dia masih berusia 2 tahun Maka dari itu dia tuh merasa bahwa inilah saat yang tepat Untuk mengungkap semuanya Demi membela anak-anak kecil Khususnya korban kekerasan seksual Perdagangan anak dan juga pedofilia Nah di 11 Maret tahun 2024 kemarin Dia ngetweet gini guys Besok adalah salah satu livestream yang bakal paling penting yang pernah saya lakukan Akan disiankan live di semua platform saya Dan semua klaim saya akan di backing sama bukti-bukti dan kejelasan Dan dengan ini saya akan bisa mengklarifikasi keaslian dari semuanya Termasuk tentang hutan dan juga saya pas diikat Dan mungkin dengan itu orang-orang akan percaya dan mengerti sebenarnya kita tuh melawan apa Udah waktunya orang-orang pedofilia yang sakit jiwa dan orang-orang elit Yang merasa mereka bisa ngelakuin segalanya Hal-hal buruk kepada anak-anak kecil untuk dihukum Waktunya sudah habis Good riddance, good night, selamat malam Nah sebenernya nih Ryan ini guys bukan orang pertama yang pernah ngomongin bohemian growth Atau teori konspirasi bohemian growth Sejak puluhan tahun lalu udah ada beberapa pengungkap fakta atau whistleblower Yang mengklaim bahwa para elit itu terlibat dalam ritual setan, pele*****an, perburuan dan juga pen*****an anak-anak di bohemian growth Nessie, apa sih bohemian growth ini? Bohemian growth ini adalah sebuah lokasi hutan seluas 1100 hektare Tepatnya di Sonoma County, California, Amerika Serikat Nah tempat di hutan ini guys digunakan sebagai tempat perkumpulan Dan juga perkemahan para anggota dari sebuah grup yang dinamakan Bohemian Club Apakah Bohemian Club ini ada beneran tercatat dan lain-lain? Yes Bohemian Club is a thing, is a real thing Dia adalah hal yang beneran ada Tentunya dia tidak tercatat sebagai sekte atau klub elit yang memuja hal aneh dan melakukan hal-hal menyimpang ya guys Tapi Bohemian Club itu tercatat sebagai sebuah klub sosial elit khusus pria yang didirikan di San Francisco pada tahun 1872 Oleh sekelompok seniman, penulis, aktor, pengacara dan jurnalis Orang-orang yang tergabung itu memiliki segala kemampuan dan juga tertarik pada seni dan budaya Dikatakan bahwa klub ini didirikan oleh seorang Henry Harry Edwards yang merupakan aktor, penulis, dan peneliti serangga Nah istilah Bohemian itu dipakai untuk menggambarkan gaya hidup yang bebas dan tidak konvensional Tapi tetap dalam lingkup perkotaan intelektual dan bukan tipe miskin Nah karena itu, klub ini akhirnya berkembang dengan anggota-anggota yang jauh lebih luas dan elit lagi Mencakup politisi dan pengusaha-pengusaha super kaya raya Nah tujuan kegiatan dari Bohemian Grove sendiri itu adalah untuk melarikan diri dari budaya perbatasan Atau kepentingan-kepentingan yang tidak beradab dari orang-orang biasa Hah? Nah klub ini guys memiliki moto yang diambil dari salah satu kutipannya William Shakespeare yang berkata Weaving dealing spiders come not here Yang berarti kesapakatan bisnis tidak boleh diikut sertakan dalam klub ini Jadi mungkin maksudnya kayak members-members ini boleh datang Kalian boleh bergaul dengan siapapun yang ada disitu Karena kan pergaulannya juga pergaulan elite-elite ya Tapi kalian nggak boleh bahas bisnis Nah klub ini menempati lokasi sementara Sampai akhirnya mereka mendirikan kantor pusat permanennya Pada awal tahun 1930-an di 624 Taylor Street, San Francisco, California Jadi ini bukan cuma di klub kumpul-kumpul aja ya Bahkan mereka punya kantor dan berarti ada manajemennya gitu Tapi mereka rahasia Hah? Ini adalah klub rahasia? Kok nggak terlalu rahasia ya kalau punya kantor ya? Kalau ini klub rahasia, neroris, kenapa mereka memiliki kantor? Kantornya didaftarkan pula kan? Dengan semua logo-logonya ada tuh ya di depan kantornya Hmm, sus! Nah selama lebih dari satu abad Anggota-anggota itu juga berkembang secara numbers guys Secara jumlah Jadi setelah satu abad mereka memiliki lebih dari 2.500 anggota Yang semuanya adalah pria Termasuk beberapa mantan Presiden Amerika Serikat Politisi tingkat tinggi Pejabat militer Petinggi bank Dan pengusaha-pengusaha besar Kono nih, kalau yang tadi-tadi kita bilang itu bener-bener tercatat Kalau ini katanya ada sekitar 1.500 VIP waiting list Yang siap membayar 2.500 dolar Atau sekitar 39 juta rupiah Untuk uang pendaftaran saja Plus 600 dolar 9 juta rupiah Untuk iuran tahunan Tapi to be honest Untuk klub super elite ini kayak dikit banget sih Nah meskipun kalian hanya membayar sekitar 3.100 dolar Atau sekitar 48 juta rupiah Untuk tahun pertama Kesempatan untuk kalian jadi bagian nih Dari Bohemian Club atau Bohemian Grove Itu kecil banget Dan hanya orang-orang terpercaya Yang sudah berdedikasi kepada Bohemian Grove Minimal 40 tahun Yang bisa memberikan referensi Untuk membawa orang baru Nah untuk kalian-kalian yang masih kayak Belum yakin kan Kayak ini beneran ada gak sih klubnya? Kayaknya enggak deh Kayaknya ini cuma teori konspirasi Wild Liar yang ada buktinya sama sekali Well yang tercatat sebagai anggota dari Bohemian Grove Adalah beberapa nama-nama besar Kayak George Bush Senior Dan George Bush Junior Mantan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan Henry Kissinger Richard Nixon Dick Shinny Helmut Schmidt Stephen Bechtel of Bechtel Corporations James Baker David Rockefeller Tom Johnson Presidennya CNN Dan juga mantan publishernya LA Times Dan banyak para elita terkemuka Konservatif Berkulit putih Lightnya Dan keluarga Bush Itu dikatakan Tiga generasi guys Ada semua di klub ini Dan menjadi salah satu Anggota klub Yang paling Dihormati Seperti yang tadi kita udah bahas Nah Oris Jadi base campnya Bohemian Club ini Disebut Bohemian Grove Dan dia terletak di sebuah Perkemahan Seluas 1100 hektare Di hutan Redwood Di Sonoma County California Setiap tahunnya Mereka akan mengadakan acara Atau mereka menyebutnya tuh Perkemahan Selama 2 minggu Dan di perkemahan tersebut Ada semacam Konser musik Pertunjukan teater Ceramah informal Atau yang disebut Lakeside Talks Pesta Dan perbincangan santai Tentang kebijakan pemerintah Nah oke Sampai situ aja Mungkin kalian merasa Kayak Oh iya ini kayaknya Emang kayak Gentleman Club aja deh Orang-orang ketemu Buat membangun relasi Karena mereka semua Kayak luar biasa kan Tapi Ada hal-hal yang mulai aneh Tentang club ini Kayak di club ini Terdapat banyak sekali patung Di lokasi Bohemian Grove Itu ada patung-patung Yang sangat menarik Dari banyaknya patung Ada satu patung nih Yang berbentuk burung hantu Setinggi 40 kaki Atau 12 meter Patung burung hantu ini Merupakan pusat Atau tengah Dari Bohemian Grove Dan patung ini disebut Molok Molok adalah nama yang sama Dengan nama Dewa yang disembah oleh Bangsa Amon Nah Rony sebelum-sebelumnya Kita juga sempat bahas Beberapa Demons Atau Iblis-iblis yang dipercaya Di dunia Dan kalau kalian ingat Kita juga sempat bahas Molok Nama Molok Molech Atau Molech Itu muncul beberapa kali Di Hebrew Bible Di Injil Hebrew Dan saat dikecam Ritual-ritual yang berhubungan Sama Molok Yang selalu dikaitkan Dengan Child Sacrifice Pengorbanan Anak Walaupun kita harus juga Menyebut guys Dari defense-nya Bohemian Club Sebenernya Burung hantu itu Dikatakan sebagai Lambang dari Wartawan di Amerika Serikat Dan juga Sebuah lambang Kebijaksanaan Walaupun di luar Kepercayaan itu Banyak sekali yang Mengaitkan burung hantu Dengan okut Atau sekte Dan juga Syaman Dukun Dan juga Praktek-praktek Ilmu hitam Selain patung-patung Yang aneh nih Di lokasi Ada juga kesaksian dari Mantan karyawan Bohemian Grove Mantan karyawan Yang pernah kerja Di Bohemian Grove Selama 3 tahun Itu bersaksi Bahwa anggota Bohemian Grove Itu merekrut Admin Dan juga Koki Karyawan-karyawan tersebut Itu gak bisa Asal ngelamar aja Tapi harus mendapatkan Referensi Dari karyawan lain Yang udah pernah Kerja di Bohemian Grove Nah Ada peraturan-peraturan Yang kalian harus Tepati Dan ikuti Kalau misalkan Kalian mau Bekerja di Bohemian Grove Di antaranya adalah Semua staff Itu tinggal Di tenda Yang berada Di desa Yang gak jauh Dari lokasi Perkumpulan Semua karyawan Itu juga harus Menandatangani NDA Jadi persetujuan Bahwa mereka Gak akan Ngomong apapun Yang mereka Lihat Dengar Atau Saksikan Selama Bohemian Grove Berjalan Dan semakin lama Semakin aneh nih guys Peraturannya Jika karyawan Diberhentikan Dari Bohemian Grove Dia harus Langsung Secepatnya Meninggalkan kota Pekerjaannya sendiri Berlangsung selama Satu bulan Dan gajinya Itu sangat besar Tapi ada juga Karyawannya mengatakan Bahwa gaji Yang mereka terima Selama bekerja Itu tidak sesuai Sepadan dengan Pekerjaan yang mereka Harus lakukan Mereka setidaknya Harus memasak Sebanyak lima kali Termasuk Membuat cemilan Tengah malam Sehingga Tidak ada waktu Untuk beristirahat Oke kalau tadi itu Tercatat Sebagai apa Yang dilatakan Dilakukan di Bohemian Grove Oleh para anggota Kita dengarkan Sekarang dari sisi Teori Konspirasinya Dikatakan bahwa Orang-orang elit ini Bertemu dan Berkemah bersama Di Bohemian Grove Itu bukan Cuman untuk Menjalin relasi Dan juga Ngomongin politik Tapi Ada ritual Rahasia Dikatakan bahwa Pada hari Sabtu Sebelum makan malam Para anggota itu Akan melakukan Ritual yang disebut Cremation of Care Ritual ini Pertama kali dilakukan Di tahun 1881 Ritual ini memberikan Simbol Bagi semua Minat dan Penderitaan Yang harus ditanggung Dalam kehidupan Sehari-hari Sehingga Mereka Harus banget Dibakar Diperkirakan Ada sekitar 1500 orang Yang mengikuti Atau menghadiri Ritual ini Nah sebenarnya Club ini kan Eksklusif dan Tertutup banget Jadi susah banget Untuk mendapatkan Informasi Dan sulit Untuk memvalidasi Informasi-informasi Tersebut Tapi yang jelas Bagian besar Informasi yang beredar Dan juga teori Konspirasi Yang muncul Akhirnya tentang Bohemian Grove Ini berdasarkan Dari dokumentasi Dua orang Alex Jones Dan Mike Hansen Alex Jones Ini adalah seorang Penyiar radio Dan ahli teori Konspirasi Yang sangat terkenal Sedangkan Mike Hansen Adalah seorang Kameramen Mereka berdua Berhasil Menyusup Kedalam Perkemahan Bohemian Grove guys Membawa kamera Tersembunyi Nah video ini Diambil pada 15 Juli Tahun 2000 Ketika mereka Berhasil akhirnya Masuk ke dalam Bohemian Grove Nah video yang Dia hasilkan Itu sepanjang Dua jam Kalau gak salah ya Tika Dua jam lamanya Dimana ritual-ritual Yang ada di dalamnya Itu serem banget guys Walaupun yang bisa Kita temukan saat ini Itu cuman kayak Versi 15 menitnya Itu aja cukup Menunjukkan Bahwa yang dilakukan Di dalam Bohemian Grove ini Gak mungkin Sesimple Orang-orang Yang ketemu Buat menjalin Relasi doang guys Karena ada ritual-ritual Di dalamnya Yang bener-bener Gak masuk akal Sebelum-sebelumnya Itu banyak banget ya Teori-teori konspirasi Yang berhubungan Sama Gentleman Club Kayak misalkan Freemasonry Atau bahkan Illuminati gitu Yang mana kita Gak pernah Tahu Ada footage-footage Untuk Nge-backing Teori konspirasi ini Tapi Kalaupun ada Gak ada yang sejelas Videonya Alex Jones Untuk Bohemian Grove Ini Di dalam videonya Kalian bisa melihat Orang-orang yang menggunakan Kostum Dan orang-orang ini Melakukan ritual Ritualnya juga menggunakan Banyak banget elemen api Jadi kalian ngeliat Kayak fire just everywhere Api dimana-mana Dan at some point nih Ada poin di dalam videonya Dimana kalian bisa melihat Orang-orang membawa Semacam peti Yang di dalamnya Ada orang guys Orangnya Ketika diteliti Merupakan Anak kecil Yang bisa kalian lihat Masih Berkirat Jadi ritualnya tuh Dimulai dengan Iring-iringan Membawa anak ini Anaknya dibawa Sama orang-orang Dengan jubah Yang memiliki tutup kepala Terus orang-orang Ada yang menyanyikan Lagu-lagu penguburan Beberapa lainnya Muncul dengan obor Yang lalu Orang yang terdapat Di dalam petinya Bahkan dikatakan bahwa Saat ritual ini Berjalan guys Dipasang speaker Biar semua orang Itu bisa Mendengarkan Sang korban Atau orang yang lagi Di Sacrifice Orang yang lagi Dikorbankan Itu Berteriak Mengerang-gerang Kesakitan Merinti gak kalian? Ben ya Hitung camera And at somewhat Of an angle selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Mengagetkan Sampai dia sampai Nah bohemian grove ini sebenernya adalah Terakhir Tapi apa sih bohemian grove ini Bohemian fusion